Dan pemirsa selain di Surabaya, baku tembak antara Densus 88 dan terduga teroris juga terjadi di Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara. Baku tembak tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Arus lalu lintas di Jalan Baru Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara tiba-tiba macet menyusul baku tembak yang terjadi antara tim Densus 88 dan terduga teroris. Dari informasi di lapangan diketahui dua teroris berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Sementara hingga saat ini pemirsa wartawan belum diperkenankan mendekati lokasi. Ya pemirsa kembali lagi di spesial report dan kita langsung saja ke lokasi kejadian terkait pengerebekan teroris di Surabaya. Sudah ada jurnalis INews Oki Arisandi. Ya Oki, bagaimana situasi terkini setelah pengerebekan terjadi saat ini? Ya Mirva dan juga pemirsa di rumah terkait dengan adanya informasi terjadi baku tembak dengan adanya penangkapan teroris yang ada di Jalan Sikatan Kelurahan Tandes di Surabaya. Sampai dengan saat ini kami belum bisa menginformasi apakah informasi tersebut benar namun memang di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Sikatan di belakang kami sedang ada kerumunan warga dan juga banyak sekali anggota kepolisian dan juga dari BRIMOB yang berjaga-jaga. Dan memang saat saya menanyakan beberapa orang yang ada di sekitar lokasi kejadian tadi sebelum maghrib mereka mendengar adanya suara tembakan dari kepolisian kepada terduga teroris yang sedang ada di lokasi di Jalan Sikatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan saksi mata, ya ini Mas Ibram yang akan menceritakan bagaimana kondisi awal terjadinya baku tembak antara polisi dengan terduga teroris yang ada di Jalan Sikatan Surabaya. Selamat malam Mas Ibram. Ya malam. Mas Ibram bisa Anda ceritakan pertama kali Anda mendengar tembakan pukul berapa? Sekitar pukul 5. Sekitar pukul 5. Berapa kali tembakan yang Anda dengar selama tadi sore Mas Ibram? Sekitar 8-10 tembakan. 8-10 tembakan. Mas Ibram mulai menyadari ada petugas yang datang ke lokasi pukul berapa? Sekitar pukul 5 lebih lah. Saat itu terlihat sudah ramai atau hanya beberapa petugas saja yang datang ke lokasi? Itu petugasnya sekitar datang 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil langsung menceritakan area atau bagaimana Mas? Langsung ke area. Masuk ke area langsung. Selain ada tembakan yang masih belum mendengar sebanyak 8 kali kurang lebih, apakah Mas Ibram juga mendengar adanya tembakan secara beruntun yang dilakukan oleh petugas kepolisian? Ya ada. Sebenarnya sih tadi polisi mau mengarahkan ke arah tujuannya, tapi itu polisinya belum ada tembakan. Habis itu dari mobil turun, setelah dari turun ada tembakan. Berarti saat polisi ada di dalam mobil masih mengarahkan belum ada kegiatan baku tembak dan saat polisi turun terjadi baku tembak. Mas Ibram sempat mendengar adakah teriakan-teriakan instruksi dari kepolisian? Oh banyak, banyak. Apa yang diteriakan oleh kepolisian? Ya ada yang, awas, awas, gitu. Terus, minggir, minggir, gitu. Banyak. Berarti saat itu, saat terjadi baku tembak, warga di sekitar lokasi kejadian langsung dievakuasi, keluar titik steril? Iya, langsung keluar semua. Baik. Mas Ibram, apakah ada ambulans yang pergi pas baku tembak yang terjadi antara petugas dengan terduga teroris? Sebelum datang mobil polisi, sudah standby ambulannya. Sudah standby? Iya. Ada ambulans yang keluar? Oh, tidak lihat. Tidak lihat, ya? Iya. Terima kasih, Mas Ibram, untuk informasinya. Iya, Mirva dan juga pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kami dengan saksi mata yang melihat dan juga mengetahui kronologi awal saat petugas tiba di lokasi dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa warga yang ada di sekitar lokasi. Mereka melihat ada petugas yang datang di lokasi ini sekitar pukul 5 kurang lebih dan baku tembak yang terjadi, terjadi pada sebelum, sesaat azan maghrib dan juga pada saat setelah azan maghrib ada tembakan beruntun dan setelah saat itu, setelah tembakan beruntun selesai, tidak lama ada ambulans yang keluar dari jalan sikatan dan para masyarakat menduga bahwa ambulans tersebut mengangkut seorang jasad dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara sesuai yang mereka dengar dari instruksi kepolisian yang ada di sekitar namun juga sampai dengan saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut karena memang untuk bisa melaporkan secara langsung seperti ini kami juga tidak bisa mendekati area yang ada di belakang kami karena petugas di sana ada BRIMOB yang bersenjata lengkap dan memberikan titik steril dan kami pun sebetulnya juga belum bisa mengambil gambar karena untuk bisa mengambil gambar secara langsung di lokasi di belakang saya harus meminta izin kepada Kapolesta Besurabaya, Kemudian Pulau Rudi Setiawan namun hingga saat ini kami belum bisa mendekati Kapolesta Besurabaya dan belum bisa menghubungi melalui telpon karena saat kami telpon, telpon sudah direjek terlebih dahulu sementara informasinya yang dapat kami sampaikan demikian kembali ke studio, Mirva kita akan melihat langsung di Surabaya bahwa ada terduga teroris yang kembali digrebek oleh polisi kita saksikan ini adalah situasi terkini penggerebekan yang kembali dilakukan oleh polisi terkait dugaan teroris di Surabaya di Surabaya, di kawasan Manukan ya kita saksikan di Jalan Sikatan kita juga dapat informasi bahwa garis polisi sudah dipasang dan warga diimbau untuk tidak mendekati area penggerebekan dari informasi yang kita dapatkan juga Kapolres Rudy Setiawan sudah berada di lokasi penggerebekan dan dapat dipastikan bahwa terduga teroris telah tewas ditembak oleh polisi saat penggerebekan terjadi saat ini polisi masih menyeridiki TKP di tempat kejadian di jalan Makukan di kawasan Makukan Jalan Sikatan Surabaya, Jawa Timur warga yang ingin menyaksikan penggerebekan dihimbau oleh polisi untuk tidak mendekat ke lokasi karena polisi masih menyeridiki dan masih memenuhi TKP Sebelumnya, sejak pukul 5 sore warga mendengar suara tembakan beberapa kali saat penggerebekan terjadi Penggerebekan yang dilakukan oleh polisi yang telah menewaskan satu terduga teroris yang telah ditembak setelah sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah terjadi baku tembak sebanyak 8 hingga 10 kali tembakan dan berakhir dengan terduga teroris tewas di tempat di jalan di jalan Sikatan di Surabaya, Jawa Timur Ini adalah video amatir yang kami dapatkan beberapa saat setelah penggerebekan terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat Sebelumnya, warga mengaku mendengar suara tembakan berkali-kali tepatnya 8 hingga 10 kali sebelum akhirnya keluar pernyataan bahwa salah satu terduga teroris bom Surabaya tewas di tempat di kawasan Manukan jalan Sikatan, Surabaya Rekan kami Oki Arisandi yang berada di lokasi kejadian dan juga beberapa awak media tidak diperkenankan masuk dan memang sudah terpasang garis polisi yang artinya polisi juga mengimbau kepada warga untuk menjauhi lokasi karena polisi masih berada di TKP Berdasarkan laporan dari jurnalis Oki Arisandi yang berada di lokasi bahwa ia sudah menyaksikan ambulans meninggalkan lokasi kejadian di mana diduga kuat satu terduga teroris telah dibawa bersama ambulans dan teroris tersebut telah tewas di tempat sebelumnya bisa kita lihat bersama saudara saat ini warga masih berkumpul di lokasi untuk melihat penggerebekan walaupun sudah diimbau oleh polisi untuk menjauhi lokasi salak tersebut 해�akan tersebut 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 bisa tersebut tersebut Victus tersebut dia bu itu tersebut ensuite Terima kasih. Terima kasih.